Intro Halo, selamat pagi dok Halo, selamat pagi Dengan klinik dokter Alisa Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini dok Sapi saya sakit Apakah dokter bisa ke peternakan saya Mengingat sedang diadakannya PPKM dok? Oh begitu Mau ditunjukkan lebih dahulu ya Saya konfirmasi dokternya Bani Dini Terima kasih Baik dok Dok, ini sapinya ada yang sakit Dokter diminta untuk memeriksa hewannya Hari ini Coba tolong cek jadwal saya hari ini ya Mohon ditunggu dok Saya periksa jadwal dokter dahulu Untuk hari ini ada pasien Tetapi jadwal dokter dua hari dari sekarang kosong Oke, boleh sambungkan awal Video meeting aja ya Baik dok Selamat pagi dok Pagi Jadi begini dok Sapi saya diare Terus keluar leleran dari hidungnya Dia juga tidak mau makan Dan pernafasannya seperti cepat gitu dok Sudah berapa lama diarenya? Ada gejala lainnya tidak bu? Kalau untuk diarenya Dari kemarin Namun gejala lainnya tuh Kayaknya dia demam Terus matanya berair gitu dok Untuk sapi lainnya Ada yang menunjukkan gejala seperti itu juga tidak? Tidak ada dok Baik Untuk diapnosi awalnya Kemungkinan terkena virus bovine viral di area Namun sebelumnya Saya ingin menginformasikan Bahwa penyakit ini sangat berakibat fatal Dapat menyebabkan kematian Sepertinya sapi yang lain juga perlu dicek Karena penyakit ini kebanyakan tidak memunculkan gejala klinis Oke dok Jadi apa yang bisa saya lakukan ya dok Untuk sementara Pakannya bisa diganti dengan konsentrat Sain itu untuk kedepannya Apabila menemukan sapi yang Dengan kondisi seperti ini Ibu bisa pisahkan sapi yang sakit dengan yang lain Pakannya diganti menggunakan konsentrat Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan kandang Keralatan yang digunakan Lingkungan sekitar kandang Dan yang penting untuk selalu menjaga kebersihan diri sendiri Oke dok Tapi dok apakah ini bisa disembuhkan atau tidak dok? Untuk obatnya sendiri belum ada bu Namun hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi Bisa mencegah dan mengurangi kemungkinan terpapernya penyakit DPD pada sapi Baik dok Terima kasih dok Nanti saya telepon lagi ya dok Untuk update-nya Baik Terima kasih Oke Selamat pagi dok Pagi Jadi gini dok Sapi saya yang kemarin itu Dia ditemukan mati dok Seperti itu Berarti diagnosi saya sepertinya benar bu Bahwa sapi ibu terkena penyakit BVD Yang mempunyai tingkat mortalitas yang tinggi BVD juga termasuk ke dalam kelompok resiko 4 Karena dapat ditransmisikan dari satu hewan ke hewan lainnya Hingga kelompok seperti penyakit flu biasa pada manusia Virus ini dapat menular Melalui kantak langsung Seperti fesis, urin, lelaran hidung, juga secara aerosol Dan karena itu Saya sarankan untuk melakukan vaksinasi Dan pengecekan dengan metode RT-PCR Serta mengisolasi hewan yang menunjukkan gejala Baik dok Jadi apakah dokter besok bisa datang ke peternakan saya Untuk melakukan vaksinasi? Baik bisa Baik terima kasih dok Terima kasih